Kalian ingat dengan video yang satu ini? Semua masalah di video itu selesai dengan barang yang satu ini LG Pure Care Dengan masker pintar ini kalian bisa bawa air purifier kemana aja kalian pergi Tonton videonya sampai habis karena kita akan ngebahas tentang masker pintar yang satu ini Tapi sebelumnya kita akan masuk ke intronya dulu Ketemu lagi dengan saya Andre dan hari ini kita akan ngebahas sebuah masker pintar dari LG Setahun kebelakangan ini kita dibiasakan untuk menggunakan masker di setiap kegiatan kita Terutama kegiatan kita yang ada di luar rumah Biasanya kendala kita pada saat kita menggunakan masker ada tiga Lembab, panas, dan sulit bernafas LG dengan teknologi terbarunya menggabungkan sebuah masker Dengan sebuah teknologi untuk mengatasi kelembaban dan kotornya sebuah udara Supaya menjadikan udara itu menjadi bersih dan nyaman untuk kita hirup Yaitu adalah teknologi air purifier Kalian pernah bayangin sebuah air purifier digabungkan dengan sebuah masker? Ini jawabannya Sebuah masker pintar dari LG yang namanya LG Pure Care Kita akan bahas satu persatu tentang masker ini Seperti yang saya bilang tadi bahwa masker ini mengadopsi teknologi air purifier dari LG Biasanya teknologi air purifier ini digunakan untuk mengatasi kelembaban dan kondisi udara dalam sebuah ruangan Masker ini diproduksi di Korea Yang dimana negara Korea adalah base industri dari LG itu sendiri Di dalam paket penjualannya kalian akan mendapatkan beberapa item Yang pertama adalah maskernya Lalu kalian akan dapat face guardnya Selain itu kalian juga dapat head strap Jadi head strap ini bisa kalian pakai untuk alternatif cara penggunaan masker Selain disangkutin di telinga Kalian juga bisa langsung ikat ke bagian belakang kepala kalian Berikutnya kalian akan dapat 2 HEPA filter Selain itu kalian juga akan dapat kabel chargernya Kalian juga dapat 10 lembar cover dalam Dan yang paling menarik disini Produk ini juga melengkapi packagingnya dengan sebuah pouch Jadi kalian bisa bawa masker ini Di dalam sebuah pouch Yang di dalamnya juga ada kantong kecilnya untuk menyimpan cadangan-cadangan Seperti cover dalam dan HEPA filter baru Dan seperti biasa Dalam produk penjualan Teknologi seperti ini pasti akan ada kartu garansi dan kitab manual booknya Di masker ini kalian akan diberikan 2 buah kipas Yaitu 1 kipas di sisi kiri dan 1 kipas di sisi kanan Kipas ini tujuannya adalah untuk menyedot udara yang ada di luar Masuk ke dalam masker kalian Tapi tenang aja Untuk udara-udara kotor dan infeksius Semuanya akan disaring dengan menggunakan teknologi HEPA filter tadi Teknologi HEPA filter ini adalah teknologi yang digunakan juga Untuk menyaring udara-udara infeksius di dalam area rumah sakit Terutama di area-area yang terjangkit infeksi Ataupun virus Seperti di dalam ruang isolasi Itu akan menggunakan tekanan negatif Udara yang ada di dalam ruangan itu akan disedot dengan menggunakan exhaust Lalu akan difilter dengan menggunakan HEPA filter Lalu udaranya akan dibuang ke udara luar HEPA filter di dalam masker ini wajib kalian ganti Sebulan sekali Itu dengan asumsi penggunaan masker ini selama 10 jam Setiap harinya dalam 1 bulan Jadi kalau kalian pakenya di bawah 10 jam Mungkin ya bisa lebih lama sedikit Paling nggak 1,5 bulan kalian harus ganti HEPA filter di masker ini Ketika kalian bernafas di dalam masker ini Karbon yang kalian hasilkan dari buangan nafas kalian Akan keluar melalui ventilasi udara yang ada di bagian bawah masker ini Di dalam masker ini kalian juga akan dapat sebuah face frame Tujuannya adalah untuk meletakkan cover dalam Cover dalam ini sama sifatnya seperti masker yang biasanya kita pakai Jadi di dalam face frame ini kalian pasang dulu cover dalamnya Lalu kalian pasang face framenya ke masker ini Face frame ini terbuat dari karet Jadi bisa membantu juga untuk adjustable bentuk wajah yang beda-beda Face frame dari karet ini akan membantu untuk menyesuaikan bentuknya Sehingga memastikan masker ini akan pas di wajah setiap orang yang menggunakan Nah dengan menggunakan face guard ini yang terbuat dari karet Memastikan tidak ada udara yang keluar dari bagian atas hidung kalian Jadi itu bisa memastikan bahwa kaca mata kalian tidak akan berembun Saya sendiri mengalami ketika saya pakai masker biasa Saya pakai kaca mata Pada saat saya nafas sering kali kaca mata saya jadi berembun Nah untuk cover dalam yang ada di dalam face frame ini Wajib kalian ganti setiap hari Ini adalah bagian yang paling sering diganti Maka dari itu di dalam packagingnya Ini diberikan 10 lembar Kelihatan dari jumlahnya ini yang paling banyak Berarti ini yang harus paling sering diganti Sebelum kalian menggunakan masker ini Kalian pertama-tama harus memasang filternya terlebih dahulu Setelah itu kalian pasang face guardnya di bagian sini Cara pasangnya gampang banget Jadi kalian tinggal cabut tutupnya seperti ini Tinggal ditarik aja Kita pakai satu aja untuk contoh Nah di bagian dalam sini kalian tinggal pasang HEPA filter yang ini Cuman untuk memasangnya kalian harus lihat Kalian harus perhatiin ada tanda panah hitam disini Nah tanda panah hitam itu posisinya harus di atas seperti ini Nah kita akan pasang dia menghadap ke luar Tinggal dimasukin gitu aja dan kira-kira jadinya akan seperti ini Setelah filternya terpasang Kita akan pasang filter ini kembali ke unitnya Tinggal dipasang begini aja Kita tekan sedikit Sampai ada suara klik dia akan terpasang Setelah itu kita akan tinggal pasang face guardnya Tapi sebelum kita pasang face guardnya Kalian harus pasang ini dulu Cover bagian dalam ini ke dalam face guardnya Jadi posisinya akan seperti ini Nah ini setelah saya pasangkan Jadi cover dalamnya sudah saya masukin ke dalam face guardnya Sekarang tinggal kita pasang face guardnya ke unit utamanya Kalian bisa lihat disini ada dua ganjelan Kalian tinggal masukin kedua lubang ini Seperti ini kalian masukin Lalu di bagian atasnya Disini sudah ada magnetnya Dua ini adalah magnetnya Kalian tinggal pasang tempel ke bagian situ Dipasang seperti ini Dipastikan dia ngeklik Di bagian bawah kalian pastikan lagi Begitu ini semua sudah terklik Masker sudah siap untuk dipakai Nah masker ini dilengkapi dengan sebuah kipas yang tadi sudah kita bahas Kipas ini memiliki 3 tingkatan kecepatan Nomor 1 adalah kecepatan yang paling rendah Nomor 2 yang sedang Dan nomor 3 adalah yang paling cepat Kapan ini digunakan? Untuk kecepatan yang nomor 1 digunakan pada saat kalian mungkin sedang bekerja dengan posisi duduk Tidak bekerja secara fisik Jadi nafas kalian masih normal Kebutuhan oksigen kalian normal Nomor 2 bisa kalian pakai mungkin pada saat kalian berjalan santai Atau kalian lagi jalan-jalan di mall mungkin Atau kalian lagi jalan-jalan di taman Kalian bisa pakai yang nomor 2 Nah yang nomor 3 ini bisa kalian pakai pada saat kalian olahraga Khususnya olahraga fisik berat seperti kardiofaskular Ataupun angkat beban Untuk mengatur tingkatan dari kecepatan kipas itu Kalian hanya tinggal menggunakan satu tombol yang ada di sini Selain fungsinya sebagai tombol power Ini juga untuk adjustable tingkat dari kecepatan kipasnya Saya akan deketin ini ke arah mic Jadi kalau kalian tekan ini sekali Dia akan ada suara beep sekali Itu artinya adalah tingkatan yang pertama Kalian tekan sekali lagi Ada 2 kali beep itu adalah tingkatan yang kedua Nah yang terakhir Ada 3 kali beep itu artinya tingkatan yang ketiga Tekan sekali lagi Maskernya akan mati Kipasnya akan mati Kalau kalian perhatiin di tombol indikator ini Ini juga ada warna lampu warna hijau Nah ini adalah lampu yang sebagai indikator baterainya Kalau warnanya hijau artinya baterainya masih 70% ke atas Sedangkan kalau warnanya kuning itu antara 15% sampai dengan 70% Kalau lampunya warna merah itu artinya baterai sudah di bawah 15% Kalau baterainya habis kalian tinggal charge masker ini Dengan menggunakan charger type C yang ada di sisi kanan dari masker ini Kalian tinggal colokin dan dia akan mengeluarkan lampu indikator warna merah Ketika baterainya penuh dia akan berubah menjadi warna hijau dan disitu waktunya kalian untuk cabut chargernya Baterai dari masker ini kuat selama 10 jam dalam 1 hari Asumsi ini adalah asumsi ketika kita menggunakan hanya di tingkat 1 dari kecepatan kipasnya selama 10 jam Untuk tali dari masker ini bisa di adjustable sesuai dengan bentuk wajah kalian atau jarak dari mulut kalian ke telinga kalian Tentunya dengan sesuatu yang bisa diatur seperti ini fleksibilitasnya juga akan semakin tinggi Nah ngeliat dari bentuknya dan besarnya seperti ini kalian pasti akan bertanya tentang bobot dari masker ini Untuk beratnya sendiri masker ini memiliki berat 129 gram Kalian kebayang 129 gram? Kira-kira kalau kita bandingkan kalian tahu masker surgical yang biasanya dijual di pasaran Itu biasanya satu kotak kalian akan dapat 50 pieces masker Kalau 50 pieces ini kita letakkan di atas timbangan beratnya adalah 160 gram Sedangkan masker ini beratnya 129 gram Kalian bisa bayangin kira-kira pakai masker ini beratnya sama seperti pakai masker biasa Mungkin 40-45 lembar Yang menarik dari masker ini tentunya adalah bentuknya Kalau kalian lihat sendiri bentuknya itu seperti masker robot Kalau kalian pernah nonton Star Wars saya teringat dengan sebuah karakter Kalau nggak salah namanya Stormtrooper Nanti gambarnya akan saya tampilin di sini Jadi masker ini ngingetin saya tentang topeng dari Stormtrooper itu Selain itu teknologi yang paling menarik dari masker pintar ini Yang menjadikan masker ini berbeda dari masker-masker pintar lainnya Yang mungkin menjadi pesaingnya juga adalah Adanya respirator nafas berupa sensor Jadi di dalam masker ini terdapat sebuah sensor berupa titik di area dalam masker Sensor ini gunanya adalah untuk memerintahkan kipas yang ada di sisi kanan dan sisi kiri ini Ketika kita menghirup nafas kipasnya akan berputar lebih cepat Sedangkan ketika kita membuang nafas kipasnya akan berhenti Ini sangat berguna dan sangat mempengaruhi kenyamanan Karena kalau kita lagi buang nafas udara tetap dilempar ke area dalam masker Tentunya akan ada udara yang berlawanan di dalam dan membuat kita jadi nggak nyaman pada saat kita buang nafas Dari pengalaman saya pakai masker ini Kira-kira saya sudah pakai masker ini sekitar 3-4 hari kebelakang Dan saya berusaha mencari apa sih kelemahan dari masker pintar ini Nah tentunya sepintar-pintar yang masker pasti punya kelemahan Saya nemuin ada beberapa kelemahan Yang pertama adalah dari packagingnya Di dalam packaging masker ini kalian hanya akan menemukan kabel chargernya saja Dan kalian nggak akan dapetin adapter chargernya Mungkin ini bukan hal yang krusial Tapi untuk masker semahal ini Justru pada saat itu tidak disediakan di dalam boxnya Itu jadi penilaian kelemahan buat saya Kelemahan kedua dari masker ini justru muncul dari desainnya Ini preferensi saya ya Jadi pada saat menggunakan masker ini Walaupun warnanya putih dan LG mungkin berusaha untuk mengadopsi warna dari masker pada umumnya Tapi secara dimensi dan bentuk masker ini tetap menjadi eye catching Jadi pada saat kalian menggunakan masker ini Kalian lagi jalan-jalan kemana gitu mungkin Orang-orang mungkin ada beberapa yang akan ngeliatin kalian Untuk beberapa orang mungkin akan merasa nggak nyaman dengan beberapa orang di sekitarnya Yang ngeliat ke arah dia hanya karena sebuah masker yang dia pakai Kelemahan ketiga ada pada bobotnya Jadi kita sudah bahas tadi bahwa bobot dari masker ini adalah 129 gram Mungkin masalah pertama akan ada pada beban di telinga kalian Tapi itu semua bisa diatasi dengan head strap yang bisa kalian pakai Untuk bisa mengurangi beban di telinga kalian Tapi ini tetap menjadi kelemahan pada saat kalian gunakan masker ini ketika berolahraga Kenapa ini jadi kelemahan? Karena pada saat move kalian tinggi saat kalian olahraga Baik itu pada saat kalian lari atau mungkin kalian melompat Bobot dari masker ini akan menjadi beban baru Dan sangat tidak nyaman ketika terasa masker ini sedikit terus turun Karena bobotnya yang cukup berat Walaupun di area dalam ini menggunakan karet Tapi ini tidak cukup kuat Buat saya itu tidak cukup kuat Menjaga masker itu tetap pada posisinya pada saat kalian bergerak Yang keempat adalah Masker ini membuat suara kalian pada saat kalian ngomong itu Sangat kecil Jadi volumenya jadi kecil banget Yang biasanya kalian mungkin bisa ngobrol dengan teman kalian Bahkan mungkin kalian bisa presentasi di depan klien kalian Dengan tetap menggunakan masker Kalau kalian menggunakan masker ini Semua itu akan sedikit terhambat dengan volume suara kalian Yang akan sangat kecil ketika kalian menggunakan masker ini Cek, cek, satu, dua, tiga Cek, cek, satu, dua, tiga Cek, 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 cek Kelemahan keempat dari masker ini adalah port chargingnya Kalian tahu bahwa port chargingnya ada di sisi kanan dari masker ini Tidak hanya pada saat terjadi hujan Masker ini tadi saya katakan akan sangat baik untuk kita gunakan pada saat kita olahraga Karena suplai udaranya bagus Tapi ini juga akan berbanding terbalik pada saat kita berkeringat Keringat akan lebih banyak dan sering sekali Keluar dari sisi pelipis kita Dan di mana sisi pelipis ini adalah posisi di mana port charging ini pada saat kita gunakan masker ini Jadi takutnya keringat itu akan mengalir di bodi masker ini Dan akan pelan-pelan masuk ke dalam port chargernya Kelemahan terakhir dari masker ini adalah di keamanannya Maksud saya bukan keamanan dari sisi virus atau udara yang masuk ke dalam masker ini Itu sangat aman Tapi barang ini tidak aman untuk kantong kalian Karena barang ini Sampai dengan video ini dibuat Saya cek harganya di marketplace Di online shop itu ada Di kisaran harga 2,3 juta Sampai dengan 2,7 juta rupiah Untuk link pembelian dari masker ini dan HEPA filter beserta dengan cover dalamnya Nanti saya akan tulis di kolom deskripsi di bawah Nah, terakhir Apakah kita perlu untuk punya masker ini? Apakah harganya terlalu mahal? Gimana menurut teman-teman? Gimana menurut kalian? Komentar kalian tentang harga? Tentang kualitas? Atau tentang barang ini? Hasil review saya atau penjelasan saya tadi tentang spek dari masker ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah Mungkin segitu dulu untuk video kali ini Dan kalau kalian punya komentar atau pertanyaan tentang produk ini Kalian bisa tulis di kolom komentar Klik like kalau kalian suka dengan videonya Share juga ke teman-teman kalian Jangan lupa klik tombol subscribe Dan hidupin juga tombol loncengnya Supaya kalian dapat notifikasi setiap saya upload video baru di channel ini Sampai ketemu di video berikutnya Oh iya, jangan lupa pakai masker terus Ingat cuci tangan Jaga jarak dari orang lain Sampai ketemu di video berikutnya Adios Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!